Ada 13 kota besar di Indonesia yang namanya diambil dari sejarah maupun legenda. Salah satunya adalah Surabaya. Surabaya merupakan gerbang dari kerajaan Majapahit. Dulu pernah terjadi pertempuran di kota ini antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Mongol. Waktu itu kerajaan Mongol datang dari laut digambarkan sebagai ikan surah atau hiu yang artinya berani. Dan kerajaan Majapahit datang dari darat digambarkan dengan boyo atau buaya yang artinya bahaya. Nah tentu saja pertempuran itu dimenangkan oleh kerajaan Majapahit. Dan hari kemenangan itu dijadikan hari jadi kota Surabaya. Secara harafiah, Surabaya bisa diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Saya lahir dan besar di Surabaya. Kota ini bagi saya adalah rumah. Rumah yang ramai. Di rumah ini saya tidak hanya mengalami kejadian-kejadian yang enak. Tapi yang tidak enak juga banyak. Banyak banget. Tapi yang namanya rumah tetap saja harus ditempati. Dan Surabaya bukanlah rumah yang hanya memberikan rasa nyaman. Tapi lebih dari itu, dia memberikan saya rasa enak. Saya pernah berpikir, kalaupun ada kesempatan untuk pindah dari Surabaya, gak apa-apa pindah. Tapi pasti saja ada keinginan untuk kembali. Sudah 31 tahun saya di Surabaya. Disinilah tempat saya berjuang. Saya yakin saya tidak berjuang sendiri. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan saya untuk memberi kemenangan. Sesuai dengan artinya, Surabaya berarti berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Dan karena saya tahu Tuhan Yesus bersama saya, saya berani menghadapi bahaya yang mengancam di rumah ini di Surabaya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di SP buta желatnya, Si Capt. Inili Yuditers Hai KZisians, apakah kabar? Saya Esli dari Elshaedei Creative Community Bandung. Dan kita akan ketemu lagi tanggal 15 November 2015 di tempat ini. So excited to be with you again Dan saya gak akan sendiri Karena seluruh tim ECC Worship Akan ikut juga bersama dengan saya So I believe it's gonna be awesome Terima kasih